110 ente semangkok kayak gini tuh murah banget teman-teman Nah kita coba ya nanti rasanya ini kenyang banget ini pasti Kebetulan gak punya nasi bener-bener gak punya nasi Nah ini rawan ya teman-teman rawan ada sambel terus ada yang namanya telur asin Insya Allah banyak banget ya daging ini Nah cukup ya gak usah panas-panas kita ke mbak Susi nah ini rumah sakit ya Loh hari Minggu rumah sakit tutup ya berarti hari Minggu gak boleh Ini rumah sakit Kardinal Tien Hospital hari Minggu tutup Berarti hari Minggu gak boleh sakit Nah ini tutup semua ya Masih ada atau tidak Oh nih ya Halo Tinggal rawan aja mbak Iya gak apa-apa Mau Satu porsi berapa mbak 110 Oke 110 110 pakai nasi 110 pakai nasi Itu rawan dibungkus kayak gitu mbak Oh nasi bungkus Sama ini gorengan 50 Sama tempenya ini satu Ini tempe sekarang berapa mbak 60 60 oke Ini ada tempe ya Lama banget gak goreng tempe Mbak Susi ya Seperti ini kita ngalangin orang Semuanya berapa mbak 110 tambah 60 Tambah 50 ya Berarti berapa Matematik aku juga lemah mbak Aku juga lemah Ini ini Sebentar ini Ini rawannya 110 Terus ini tempenya 60 Terus gorengannya 50 Pinter banget Pinter banget Ini udah ya Terima kasih mbak Siti Bye 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 Ini sebelah Kita harus pendapatkan ya Ini pas banget uangku Pasarnya kayak gini ya Oh orangnya banyak banget Luar biasa Luar biasa Ini apa ini Paket tau Video lanjut ya Jam 2 siang Waktunya makan Nah ini nyonya aku ngerebus Itu ya Ngukus rebung Dibuka air Nanti baru diangkat Nah Jadi aku gak keluar ya temen-temen Karena Anaknya nyonya yang laki-laki Pak pendeta Hari ini ada acara Bakar-bakar Di gereja sana Jadi beliau Ambil Tadi nyonya beliin makanan Kayak gitu temen-temen Yang mau dipanggang Namanya Dienbula Atau fish cake Aku tidak memvideokannya ya temen-temen Harganya kisaran 520 NT Ada 4 cin 4 cin itu Per cinnya 600 gram Jadi 1 kresek Kayak gitu Jadi kebarusan ngambil Katanya jam 1 lebih Tapi ternyata Kesininya Sekarang itu Jam 2-an temen-temen Terus gak popo Diambil Terus ini aku beli makanan Dari mbak Susi ya temen-temen Onok gorengan Sama onok rawon Sama onok telur asin Sama sambal Dan kecap Emang rawon Pakai kecap Nggak tau Nasi putih Nasi putihku habis ya Jadi ini nasi putih Mbak Susi Seperti ini Nah Ini namanya rawon temen-temen Makanan khas ala Jawa Timuran Wah Pasti enak lah Oily-oily So yummy Nah aku panasin dulu ya Bilal ya Allah Oh dagingnya banyak banget Sama anak kecambah Gorengan ya temen-temen Hari ini gak ada tempe Nah cukup ya Gak usah panas-panas Bismillah ya Allah Banyak banget ya dagingnya Masya Allah Setau saya Yang namanya rawon Gak pakai kecap ya Mungkin ini mbak Susi beda lah Daerahnya Ini alhamdulillah Sambalnya agak banyak Aku gak usah dikasih kecap Kasih sambalnya Senang Nah ini telur asinnya separuh Aku congkel sekalian Bismillah ya Allah Utuh 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 Bismillah Keroa 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 sini Nah ini rawon ya temen-temen Rawon ada sambal Terus ada yang namanya Telur asin Nah ada kecambah Kecambah Nah ini gorengannya 3 ya temen-temen 50 ente Ada tahu isi 2 Sama pisang goreng Ini namanya tempe temen-temen Segini 60 ente ya Aku pengen banget membuat gorengan Tapi ini semateng banget ya Aku sebenarnya Yang jangan terlalu mateng Tapi semua sama 110 ente semangkok kayak gini Itu murah banget temen-temen Nah kita coba ya nanti Rasanya ini kenyang banget ini pasti Kebetulan gak punya nasi Bener-bener gak punya nasi Kalau gak asin gak usah takut ya Kalau rasinnya asin Nah nasi itu bener-bener abis Gak masak temen-temen Alhamdulillah ya hari ini Menunya adalah rawon Rawon itu makanan khas Jawa Timur ya temen-temen Karena saya juga orang Jawa Timur Tepatnya Ngawi Tetangganya Deni Caknan Tapi Deni Caknan tidak mengenal saya Saya hanya mendaku-ndaku Seperti itu Nah rawon ini tuh Identiknya itu mengandung Keluok temen-temen Keluok atau keluar Jadi warnanya itu Hitam-hitam pekat Seperti ini Nah pokoknya kita makan lah Coba lah Bismillah Biasanya kalau identiknya rawon itu Memangnya telur asin Kalau dulu majikan saya itu Sukanya ditambah tempe goreng Di sebelah Terus enak kecambah ini Kecambah kacang iju Alhamdulillah waktunya makan Bismillah Endingnya jadi Kayak keinget kampung halaman ya Keingetnya banget tuh Nek Surabaya temen-temen Kalau bener-bener Nek kampung saya tuh Jarang banget makan rawon Karena ibaratnya Kita makan daging itu Ibaratnya kalau ada orang nikah Atau misalkan daging korban Zaman waktu kecil saya Korban daging sapi itu Gak ada Masih langka banget Kebanyakan daging kambing Kalau misalkan makan daging sapi Itu biasanya Kalau ada Resepsi orang nikah Atau orang syukuran Kayak gitu Kayak gitu temen-temen Bisa makan dagingnya itu Alhamdulillah Pas kerja ikut orang Kebetulan kerja di daerah Surabaya Kebetulan majikan Sering banget masak rawon Kayak gitu Bismillahirrahmanirrahim 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 Nasi banyak banget ini Karena apa? Karena mau diet Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati untuk harga segini porsi segini di daerah Taiwan ini termasuknya keluar biasa enak banget kalau bisa makan kayak yang di Indonesia rawon kerasa banget itu beda teman-teman karena rempah-rempahnya ya beda biasanya kalau di daerah Surabaya itu ada kerupuk bawang kerupuk kerupuk udang ya setahu saya kerupuk udang ini tahu isinya dalamnya sayuran ya kupis sama wortel terima kasih selamat menikmati aku gak tambahin kecap ya teman-teman karena menurut aku makan bakso makan mie ayam atau makan rawon kayak gini ditambahin kecap itu saya sendiri kurang suka dagingnya banyak banget termasuk murah banget teman-teman ini menurut aku tipenya itu tercenderung sehat orang Taiwan mungkin ya lebih suka kayak gitu karena kandungan mie jine kalau menurut aku kurang kita tambahin rohiko rasa ayam setiap orang itu berbeda ya teman-teman selera orang itu beda-beda saya tuh suka kandungan mie jine gurih kayak gitu aku sendiri juga gak bisa masak ya menurut aku enak banget ini bismillah dagingnya banyak banget ya teman-teman padahal aku makan banyak banget masih segini banyak ya jadi ini tuh murah banget teman-teman daging sapi segini buahnya uh gelugalan buah gede-gede potongannya dia ada yang berlemak ada daging yang memang bener-bener daging ya mantap jiwa zaman waktu saya waktu mau berangkat ke Taiwan saya pernah di daerah mana gitu saya proses apa gitu loh teman-teman saya diajak sama diantarin sama mungkin foto untuk apa gitu loh terus aku tuh ada satu kayak warung makan satu porsi rawan ini harganya 50 ribu rupiah teman-teman di zaman waktu 8 tahun yang lalu harga rawan 50 ribu rupiah satu mangkok terus ini saya ada di Taiwan harga rawan 110 itu berarti 55 ribu rupiah dapet telur asin terus nasi sebanyak ini daging sebanyak ini menurut aku murah banget bener-bener banget sekarang harga rawan itu kalau di Indonesia satu porsi berapa silahkan tuliskan komentar di bawah ya terima kasih ini dagingnya itu gak yang empuk merudul itu bukan ini masih kayak yang digigit-gigit itu masih kerasa gitu loh teman-teman tingkat kematangannya pas banget gak yang kembukan atau keatasan enak banget aku dulu kalau biasanya makan rawan itu gak suka dikasih telur asin karena telur asin kan asinnya tapi ini cocok ya jadi kayak rendang rawannya gak usah terlalu asin tambahin telur asin jadi pas terus Clark 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 making Apa garam mahal itu ya teman-teman Jadi gorengannya juga kurang asin ya Mungkin Sekarang langka garam Tapi kalau dimakan sama nasi bungkus Atau dimakan sama makanan yang asin Pas Bismillah Yuk kenapa cerewetan yuk Yang namanya makanan Setir selera orang beda-beda Ini menurut saya teman-teman Gorengan yang paling enak itu pas panas ya Ini pas agak dingin Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kenyang banget Mele-mele teman-teman Termele-mele Padahal dari pagi aku belum makan Tapi aku ngerasa kenyang banget Karena daging ya Jadi sempat kenyang Jadi kuahnya itu cenderung pekat Jadi gak ada yang mau digelogok-gelogok Itu gak ada Kuah yang mengandung keluar Nah Ini pas panas tuh enak banget teman-teman Aku suka pisang gorengnya Aku lebih suka pisang goreng yang mengkel Kayak gini Bulan mengkel Ada manis Ada asemnya Ini ketumpahan sambal Jadi pisang goreng pakai sambal Dia tuh gak yang berminyak Pinter banget Jadi pisangnya tuh kayak gini teman-teman Bilangnya apa ya Gak yang berair Jadi mengkel-mengkel kayak ketan gitu Ini pisang ini yang memang Digunakan untuk digoreng Dipanggang juga enak gitu Bukan pisang buah itu bukan Dikukus juga enak Alhamdulillah ya Allah Bismillah Nah Alhamdulillah bersyukur banget ya hari ini Kemasukan daging sapi Ibaratnya ini kalau di kampung saya Itu makanan mewah ya Karena daging kayak gitulah Bersyukur Alhamdulillah Nah Saya Yayu Jaya mengucapkan terima kasih Telah menonton video ini Mohon maaf Atas ada salah kata Salah tingkat Salah laku Salah perbuatan Yang namanya makan itu tergantung Keselera masing-masing ya teman-teman Kalau misalkan ada orang yang bilang Kok keasinan Ada orang yang bilang Asinnya pas Ada orang yang bilang Kok tidak mengandung micin Ada orang yang bilang Saya lebih suka yang seperti itu Kayak gitulah Setiap orang punya seleranya Masing-masing Misalkan ada orang Mikirnya BTS Atau Apa itu Gruben-gruben Korea Kayak idol-idol itu Kok Kok Semenarik itu Kayak orang menggandrungi Atau apa Kalau saya biasa saja Kayak gitu loh teman-teman Bahkan saya tidak tahu semuanya Seperti itu Njawes lah Stay healthy Stay positive thinking Selalu bersyukur Bapak Serangnya Selamat menikmati